Intro Halo semuanya kembali lagi di Mata Astral Kali ini kita akan membahas sosok yang mungkin jarang didengar oleh teman-teman semua ya Beliau adalah Raden Kartadria Nah Raden Ateng Kartadria ini adalah salah satu teman seperjuangan dengan Peter Erberfeld Dimana kisah heroik mereka yang berada di Kampung Pecah Kulit Nama Raden Kartadria memang jarang terdengar karena Peter lah yang seperti menjadi toko utama dalam kisah tersebut Menurut ensiklopedia portal resmi dari pemerintahan Provinsi DKI Jakarta Raden Kartadria berasal dari Jawa Tengah keturunan Sunan Kalijaga Adilangu Masuk ke Jakarta tahun 1718 melalui Cirebon dan Bandung Dan sejak tahun 1690 banyak membantu perjuangan rakyat Dia bekerjasama dengan Peter Erberfeld Seorang kulit putih yang memberikan biaya untuk keperluan para pejuang yang memerlukan senjata-senjata Raden Kartadria atau teman seperjuangan mengunjungi Erberfeld Ada salah satu budak yang membocorkan pula rencana Erberfeld dan Raden Kartadria ke pemerintah VOC Peter Erberfeld dan Raden Kartadria mendiskusikan rencana pemberontakan dan pembantaian terhadap VOC Tentara-tentara kemudian dikirimkan untuk mengepung rumah Erberfeld Pada larut malam, mereka masuk ke rumah dan mengejutkan Erberfeld serta 12 pemimpin lainnya yang berada di lokasi Semua yang tertangkap kemudian dieksekusi dengan cara yang sadis Namun di dalam video kita yang berkisah tentang Peter Erberfeld ini Kita sempat menyebutkan beberapa kali tentang Raden Kartadria ini Di dalam video tersebut, aku pernah menjelaskan bahwa kita menuju kampung pecah kulit Untuk merasakan kembali energi di lokasi eksekusi itu seperti apa Nah pada flashback yang aku dapatkan, disini sebenarnya ada satu sosok laki-laki Yang pada saat itu setelah aku melihat dia disiksa oleh tentara-tentara untuk mengakui perbuatan mereka Dimana aku juga sekilas melihat sosok Raden Kartadria ini diikat di kayu Kemudian disiksa, badannya dipukul habis-habisan Dan puncaknya aku melihat dadanya mulai debelah dengan pisau Dan juga organ tubuhnya yang ada di dalam itu dikeluarkan dan kemudian dilemparkan ke mukanya Dan tiba-tiba saja aku mendengar suara jangan terlalu lama melihat ini Tiba-tiba aku diperlihatkan sebuah makam yang di sekitarnya ditutupi dengan kain Dan juga ada payung seperti payung pada zaman kerajaan dulu yang ada dua tingkat ya Dan disitu aku merasa sangat nyaman sekali Dan seperti ada suara yang mengatakan Ini tempat saya bersirahat, berkunjunglah Setelah dari sana timata astral mencari makam tersebut untuk pergi berziara Makam Raden Kartadria terletak di jalan Pangeran Jayakarta nomor 31A di Mangga Dua Selatan Dan itu harus memasuki gang untuk menuju makam tersebut Akhirnya kita sampai dan ternyata makam tersebut dirawat dengan baik dan terdapat di dalam sebuah rumah Nah saat di sana kami meminta izin masuk dan berziara Dan ketika masuk ke dalam memang auranya sangat menenangkan ya Berasa sejuk aja gitu kalau di dalam Kemudian aku masuk di sekitar makam aku melihat dan merasakan adanya cahaya putih di kiri kanan makam Aku langsung berlutut dan berdoa Dan saat sedang berdoa aku mendengar bisikan terima kasih sudah berkunjung Selalu berhati-hati jangan pernah menyerah dalam keadaan apapun Aku pun tersenyum dan aku membalas Terima kasih karena menerima kedatangan kami dan sudah berjual Jadi untuk teman-teman nih mungkin juga bisa berwisata sejarah Terima kasih sudah menyaksikan Mata Astral Jangan lupa untuk support kita terus Subscribe, like, dan share Youtube kita Follow IG dan TikTok kita di Mata Astral ya Sampai jumpa di jelajah berikutnya Sampai jumpa di jelajah berikutnya